IKN dijaga radar militer tangkis serangan udara jarak ratusan kilometer, cegat pesawat musuh. TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur dan Indonesia Timur. Wakil Kepala Staff TNI AU, Wakaso, Marsdia Andiawan Martono Putra mengatakan, Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Penempatannya sudah kami rapatkan? Tentunya nanti tidak diikannya, tapi sekitar IKN, sehingga nanti bisa membackup wilayah udara di sekitar IKN, kata Andiawan dikutip dari kompas.com. TNI juga akan menempatkan radar-radar untuk wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Diketahui, Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkoopsutnas Marsdia Tedi Rizali Hadi telah memimpin rapat rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara Koopsut III, Biak, Papua, selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI memesan 13 unit radar GCIGM-403 dari Thales, Perancis. Sebagai tambahan, RI juga membeli 12 unit radar produksi Retia dari Ceko. Sementara dikutip dari berbagai sumber, keberadaan radar GCIGM-403 akan mengamankan wilayah IKN. Radar besutan PT.LEN dan Thales ini paling tidak memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara, memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara, dan memastikan keamanan ruang udara nasional. Selayaknya radar, GCIGM-403 dilengkapi dengan Command & Control yang diibaratkan sebagai Mata Pertahanan. Dengan jangkauan mencapai 450 km, radar GCIGM-403 berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan misinya.